Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dari 10 MIPA 3 akan menjelaskan grafik pada fungsi logaritma. Next. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dan berguruh pada masing-masing anggota. Yang pertama ada Alfat Aferos Hidayat, absen 4. Yang kedua ada Cindy Lorenza, absen 9. Yang ketiga ada Fazli Dhafoy Rizwana, absen 4 jelas. Lalu ada saya, Akinanti Arunitias, absen 19. Ada Hanat Diffri, absen 24. Naufal Akila, absen 29. Dan yang terakhir, Syafaputri Fatima, absen 34. Next. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Soalnya adalah, tiga terdefinisi pada himpunan bilangan, tentukan interval X agar fungsi F dalam kurung X sama dengan log. Dalam kurung X2 ditambah 3X dikurang 4 real. Jawabannya adalah, syarat agar fungsi FX terdefinisi pada himpunan bilangan real adalah X2 ditambah 3X dikurang 4 lebih dari 0, atau X ditambah 4, X dikurang 1 lebih dari 0. Seperti yang tertera pada gambar di atas, Jadi, interval X agar fungsi tersebut terdefinisi pada himpunan bilangan real adalah X kurang dari 4, atau X lebih dari 1. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dua, yaitu tentang grafik Y sama dengan log X, Y sama dengan log 1 per X, dan Y sama dengan log X kuadrat. Di sini terdapat fungsi grafik Y sama dengan log X bagi berikut. Dari gambar bisa kita simpulkan beberapa hal berikut yaitu grafik fungsi Y sama dengan log X berada di sebelah kanan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik 1,0. Cara mementukkan titik potongnya adalah dengan Y itu adalah 0. Jadi, jika log X hasilnya adalah 0, maka X adalah 1. Karena kita menggunakan sifat bahwa N log 1 adalah 0. Bahwa jika numerusnya 1, pasti hasilnya akan set 0. Lalu, asimper tegaknya X sama dengan 0, dan grafik fungsi melakukan naik. Nah, ada hasil atau runcuk dari fungsi Y sama dengan 0, sama dengan log X adalah seluruh nilai Y adalah dengan R. Lalu, di grafik selanjutnya adalah Y log super X, Y sama dengan log super X, yaitu Y sama dengan log super X berada di sebelah kanan sumbu Y. Memotong sumbu X di titik 1,0. Sama seperti tadi, yaitu mencarinya dengan Y itu sama dengan 0, sehingga super X itu harus menghasilkan 1, sehingga X-nya adalah 1. Lalu, asimper tegaknya X sama dengan 0, dan grafik fungsi melakukan turun. Nah, ada hasil atau nasib dari fungsi Y sama dengan log super X, dan seluruh nilai Y adalah 2 yang beril. Lalu, di grafik selanjutnya adalah Y sama dengan log X kuadrat. Nah, grafik ini, grafik fungsi ini terletak di sebelah kanan dan di sebelah sini, di simbu Y, dan memotong di titik 1,0 dan di 1,0. Di sini, mencari titik fotonya sama, yaitu jika Y-nya 0, maka X-nya itu adalah 1, karena 1 kuadrat adalah 1 dan 1 kuadrat adalah 1. Jadi, terdapat hasil 1,0 dan 1,0. Pada fungsi logalitmah Y, ada sama dengan X, X, sama dengan log BX plus C, dilaku, setelah kita mencari domain dari Y, sama dengan F X sama dengan log BX plus C adalah BX plus C, lebih besar daripada 0, atau X lebih besar daripada min C per B. Asimptot dari Y sama dengan F X sama dengan log BX plus C adalah BX plus C sama dengan 0, atau baris telah X sama dengan min C per B. Titik potong dengan sumbu X artinya Y sama dengan 0, dan titik potong dengan sumbu Y artinya X sama dengan 0. Tapi tidak semua grafik fungsi memiliki titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan, umumnya salah satu saja dengan sumbu X. Grafik fungsi logaritmah monoton. Jika nilai A yang lebih besar daripada 1 dan nilai B yang lebih besar daripada 0, maka monoton naik. contohnya yaitu Y sama dengan 2 log X minus 2. Jika nilai A yang lebih besar daripada 1 dan nilai B yang lebih besar daripada 0, maka monoton turun. Contohnya adalah Y sama dengan 3 log minus 2 X plus 4. Jika 0 lebih besar daripada A dan A lebih besar daripada B. Jika A lebih besar daripada 1. Jika A adalah diantara 0, maka B lebih besar daripada 0, maka monotonnya turun dan Y-nya adalah setengah log 3 X minus 1. Jika A lebih besar daripada 0 dan A lebih besar daripada B. Maka nilai B-nya adalah, jika nilai B-nya adalah lebih besar daripada 0, maka monoton turun, 0 dan naik. Contohnya adalah Y sama dengan 1 seperti 3 log minus 2 X plus 5. Di sini terdapat fungsi 2 log X minus 2. Di sini saya mendapatkan titik 3,0, 4,1, 6,2, dan 7,3. Cara monotonnya adalah dengan memasukkan nilai X. Jika nilai X-nya adalah 3, maka X minus 2 yaitu 3 minus 2. Yang hasilnya adalah 2 log 1. 2 log 1 adalah 0. Jadi kita mendapatkan titik 3,0. Lalu selanjutnya jika X-nya adalah 4, maka 4 kurangin 2 yaitu 2. Sehingga 2 log 2 adalah 1. Begitu seterusnya sampai mendapatkan titik 3,0. Selanjutnya ada grafik fungsi yang kedua yaitu 3 log minus 2 X plus 4. Di sini saya mendapatkan titik 1,5,0, 1,5,1, dan minus 2, 1,5,2. Sama seperti tadi yaitu dengan memasukkan nilai X-nya. Jika nilai X-nya 3 per 2, maka minus 2 dikali 3 per 2 plus 4 adalah 1. Nah, 3 log 1 ini menghasilkan 0 sehingga titiknya adalah 1,5,0. Lalu jika X-nya 1,5, maka 3 log minus 2,5 ditambah 4. Sehingga menghasilkan 3 log 3 dan hasilnya adalah 1 sehingga titiknya adalah 0,5,1. Begitu seterusnya sampai mendapatkan titik ini semua. Lalu selanjutnya kita akan menghitung grafik fungsi y sama dengan setengah log 3 X-nya 1. Di sini saya menemukan 3, minus 3, 1,6, minus 2, 1, minus 1, 0,6,0. Sama seperti tadi yaitu dengan memasukkan nilai X-nya. Jika nilai X-nya 2 per 3, maka setengah log 3 dikali 2 per 3 minus 1 menghasilkan setengah log 1 yaitu 0. Lalu jika X-nya ada 1, maka dia sama dengan setengah log 3 kali 1 dikurangi 1. Sehingga untuk menghasilkan setengah log 2. Mengapa bisa demikian? Karena menghitungnya adalah dengan setengah log 2 yaitu setengahnya kita jadikan yang berpangkat menjadi 2 di pangkat minus 1 yaitu 2 pangkat minus 1 log 2. Minus 1-nya kita pindahkan ke kanan dan minus 1-nya kita pindahkan ke depan. Jadi, minus 1 dikali 2 log 2 yaitu minus 1 dikali 1 yaitu Y-nya adalah minus 1. Jika X-nya 5 per 3, maka kita menghasilkan Y-nya adalah minus 2. Jika X-nya 3, maka Y-nya adalah minus 3. Di grafik terakhir ini ada 1 per 3 log min 2 X plus 5. Di sini tersebut anilai titik min 2, min 2, 1, min 1, dan 2, 0. Mencarinya sama seperti tadi yaitu dengan memasukkan nilai X-nya. Jika X-nya adalah 2, maka sepertiga log min 2 dikali 2 tambah 5 sepertiga, sehingga hasilnya adalah sepertiga log 1 yaitu Y-nya adalah 0. Sehingga terdapat titik 2, 0. Di sini, jika X-nya adalah min 2, maka min 2 dikali min 2 ditambah 5 adalah 9 sehingga sepertiga log 9. Nah, sepertiga ini kita ubah jadi bilangan berpangkat jadi 3 di pangkat min 1, dan sebenarnya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Di sini kita menggunakan sifat jika A pangkat M log B pangkat N, maka N per M dikali A log B. Sehingga di sini terdapat 2 per min 1 dikali 3 log 3. Jadi min 2 kali 1 yaitu min 2, sehingga terdapat min 2, 0. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 3. Jadi contoh 3 ini kita disuruh menggambar grafik fungsi fx sama dengan pangkat 3 log X. Di sini fx sama dengan pangkat 3 log X bisa kita ubah menjadi 3 pangkat fx sama dengan X untuk mencari X-nya. Pertama, kita bisa menggunakan tabel ini. Jadi kita pertama mencari asimptof dari grafiknya dulu, yaitu 0 dan X-nya adalah 1 karena 0 pangkat 3 adalah 1. Selanjutnya, dikarenakan fx-nya variable, kita bisa menaruh number saja. Jadi misalnya 1 pangkat 3 sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan X-nya sama dengan 9, dan min 1 sama dengan 1 per 3, dan min 2 1 per 9. Dari situ kita bisa mencari koordinatnya, X-nya adalah 9, fx-nya, y-nya adalah 2. Terus yang titik kedua ada X-nya ada 3, dan y-nya ada 1. Dan untuk titik yang ketiga, X-nya ada 1, dan y-nya ada 0. Lalu titik keempat, X-nya ada 1 per 3, dan y-nya ada min 1. Lalu titik yang terakhir, X-nya ada 1 per 9, dan y-nya ada min 2. Jika ditaruh di grafik, maka akan berbentuk seperti gambar yang sebelumnya. Next. Baik, berikutnya saya akan membahaskan contoh 4. Nah di sini bisa dilihat gambarnya. Yang pertama adalah tentukan fungsi dari grafik berikut pada interval 0,10 dengan titik A, yaitu 0,5,0, B adalah 2,2, C adalah 4,3, dan D adalah 8,4. Nah, saya bisa perhatikan bahwa asimptot dari grafik fungsi tersebut di atas adalah garis X sama dengan 0. Artinya, fungsi di atas merupakan fungsi logaritma Fx sama dengan A pangkat A log B kali X. Grafik fungsi di atas merupakan fungsi logaritma menguntung naik. Jadi, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah di mana A itu lebih dari 0, dan B lebih dari 1. Yang kedua adalah di mana A itu lebih dari 0, dan A itu kurang dari 1. Kemudian B kurang dari 0. Nah, perhatikan titik berikut. Nah, dari sini kita bisa langsung saja masukkan ke fungsinya. Itu Fx sama dengan A log, pangkat A log B kali X. Yang pertama, Nah, yang pertama itu adalah F setengah. F setengah itu sama dengan 0. Oke, terus kita masukkan ke persamaan-nya. 0 itu sama dengan pangkat A log setengah kali B. Di mana A pangkat 0 itu adalah 1, yaitu 1 sama dengan setengah kali B. 2-nya itu pindah ke persamaan yang kiri. Maka, hasilnya itu adalah 2 sama dengan B. Nah, kita masuk ke persamaan yang kedua itu. F2 sama dengan 2. Nah, di sana F2, teman-teman gue itu adalah 2 sama dengan A log B kali 2. Di sana, 2-nya ini diganti jadi A pangkat 2 sama dengan B kali 2. Nah, dari persamaan pertama, kita tahu bahwa B itu hasilnya 2. Nah, dari situ kita masukkan ke persamaan-nya. A pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Hasilnya adalah A pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau kita pindah, maka A hasilnya adalah 2. Nah, dari sana kita bisa cek hasil dari nilai tersebut apakah benar atau tidak. Kita akan menggunakan persamaan ketiga dan keempat. Pertama, saya akan menggunakan persamaan F4. Di sana, F4 itu hasilnya adalah 3. Nah, kita masukkan lagi persamaan-nya, yaitu adalah pangkat A log B kali X. Masukkan saja, A-nya itu adalah 2, log B-nya itu adalah 2, dan X-nya itu adalah 4. Maka hasilnya jadi pangkat 2 log 2 kali 4. Nah, hasilnya itu jadi 2 log 8. Nah, 2 log 8 itu hasilnya adalah 3. Nah, berarti sama ya, jadi benar. Pempersamaan keempat, F8, itu hasilnya adalah 4. Kita masukkan lagi ke persamaan-nya. A pangkat A log B kali X. Maka A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu 2, dan X-nya itu 8. Maka hasilnya jadi pangkat 2 log 2 kali 8. Maka hasilnya jadi pangkat 2 log 16. Nah, pangkat 2 log 16 itu hasilnya 4. Nah, dari sana, 4 sama 4 disama ya, jadi hasilnya benar. Nah, dari sana bisa kita simpulkan bahwa asimptotnya itu sama dengan 0, karena 2X sama dengan 0, atau X sama dengan 0. Oke, selanjutnya saya bakal lanjutin contoh 4B. Jadi, soalnya adalah tentukan fungsi dari grafik berikut pada interval min 3,6 dengan titik A-nya min 2,3, titik B-nya 2,2, titik C-nya 4,1, dan titik D-nya 5,0. Next slide. Jadi, tadi kan karena asimptotnya X sama dengan 6, yang berarti fungsi di atas, fungsi logaritmanya adalah Fx sama dengan A kuadrat log Bx plus C. Dan karena grafik di atas tadi merupakan monoton turun, jadi ada 2 kemungkinan. kemungkinan yang pertama adalah A lebih dari 1 dan B kurang dari 0. Terus, kemungkinan yang kedua adalah A lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1, dan B lebih besar dari 0. Lalu, kita masukin tadi titik-titiknya ke dalam fungsi A kuadrat log Bx plus C. Yang pertama, kita pakai yang titik 0, F-nya kan 5 sama dengan 0, jadi 0 sama dengan A log Bx 5 plus C. Jadi, A log 5B plus C sama dengan 0. Karena, terus dipindahin jadi A pangkat A-nya dipindahin jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, persamaan 1 sama dengan 1 sama dengan 5B plus C. Terus, untuk yang persamaan keduanya, yang 4 sama dengan 1. Jadi, dimasukin jadi 1 sama dengan A log 4B plus C. Terus, A-nya dipindahin jadi A pangkat 1 A sama dengan 4B plus C. Jadi, persamaan kedua A sama dengan 4B plus C. Terus, persamaan yang ketiga, A-nya dipindahin jadi A-nya dipindahin jadi A-nya dipindahin jadi A log 2B plus C. Terus, untuk persamaan yang terakhir, pakai yang min 2,3, Jadi A log B kali min 2 Jadi A log min 2 B plus C Sama dengan 3 A nya dipindahin jadi A pangkat 3 sama dengan min 2 B plus C Boleh next slide Terus disitu kan Persamaan 1 sama persamaan 2 nya dikurangi Jadi sama dengan 1 min A sama dengan B Terus buat persamaan 3 sama 2 nya juga sama Jadi dapat A kuadrat min 3 A plus 2 Terus yang persamaan 3 sama A2 nya kita difaktorin Jadi dapat A sama dengan 1 atau A sama dengan 2 Tapi karena A sama dengan 1 tidak berlaku Karena dari 1 min A sama dengan B B nya bakal jadi 0 Dan nilai B gak boleh sama dengan 0 Jadi A nya sama dengan 2 Sehingga B sama dengan 1 min 2 Sama dengan min 1 Dari persamaan 4 Dapat hasilnya C nya sama dengan 6 Sehingga fungsi FX sama dengan 2 log min X plus 6 Fungsi ini sesuai dengan asimptot X sama dengan 6 karena min X plus 6 Sama dengan 0 atau X sama dengan 6 Boleh next slide Oke selanjutnya ada nilai maksimum dan nilai minimum Untuk A lebih besar daripada 1 Nilai maksimum FX diperoleh ketika nilai GX maksimum Lalu nilai minimum FX diperoleh ketika nilai GX minimum Untuk 0 lebih kecil daripada A Lebih kecil daripada 1 Nilai maksimum FX diperoleh ketika nilai GX maksimum Lalu nilai minimum FX diperoleh ketika nilai GX minimum Next Noval ini udah tinggal 3 menit Di ini aja deh Dipotong gak apa-apa Ini dipotong aja Terus nanti lanjutin lagi Ya aku baru ambil Oke Jadi ini Oke Ya stop dulu aja Oke selanjutnya kita lanjut ke contoh 5 Soalnya tentukan nilai minimum dari fungsi FX Sama dengan 2 log X kuadrat min 2X ditambah 9 Penyelesaiannya yang pertama Nilai basis A sama dengan 2 lebih dari 1 Sehingga FX minimum ketika nilai GX Sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 9 Juga minimum Karena bentuk GX sama dengan X kuadrat Min 2X ditambah 9 adalah fungsi kuadrat Maka nilai minimum GX sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 9 Diperoleh ketika X sama dengan min B per 2A Yaitu X sama dengan min B per 2A sama dengan min min 2 per 2 dikali 1 Hasilnya adalah 1 Artinya bentuk GX sama dengan X kuadrat min 2X plus 9 Minimum pada saat X sama dengan 1 Yang mengakibatkan nilai fungsi FX juga minimum Yang kedua menentukan nilai minimum fungsi logaritmanya Substitusi nilai X sama dengan 1 ke FX FX sama dengan 2 log X kuadrat min 2X ditambah 9 Jadi F minimumnya sama dengan F1 sama dengan 2 log 1 kuadrat Dikurang 2 dikali 1 ditambah 9 Jadi 2 log 8 2 log 8 adalah 2 log 2 pangkat 3 3 nya kita pindah ke depan jadi 3 dikali 2 log 2 Nah hasilnya adalah 3 dikali 1 Sama dengan 3 Jadi nilai minimum fungsi FX sama dengan 2 log X kuadrat min 2X ditambah 9 adalah 3 Next Jadi sekarang aku bakal ngejelasin tentang contoh 6 Jadi soalnya itu tentukan nilai maksimum dari fungsi FX Seperti 3 log X plus 3 kuadrat plus 1 Nah jadi nilai basis A itu sepertiga kurang dari 1 Sehingga FX itu maksimum ketika nilai GX X plus 3 kuadrat plus 1 minimum Nah jadi nilai minimum dari GX itu diperoleh ketika X nya itu sama dengan min 3 Cara menentukan nilai maksimum fungsi logaritmanya itu adalah Satu itu senilai X min 3 ke FX Jadi sepertiga log min 3 plus 3 kuadrat tambah 1 Atau sepertiga log 1 Sepertiga log X nya itu sama dengan 0 Jadi nilai maksimum FX itu adalah 0 Oke Selanjutnya kita masuk ke latihan soal Yang nomor pertama Gambarlah grafik fungsi logaritma Yang A FX sama dengan 4 log X Karena basisnya 4 Jadi kita masukkan nilai X menggunakan kelipatan 4 Di sini ada tabelnya Lalu ada penyelesaiannya Yang pertama F 1 per 16 Kenapa? Karena kelipatan 4 ya Jadi kita Bagi dengan kelipatan 4 Jadi 4 log 1 per 16 Sama dengan 4 log 1 per 4 kuadrat Nah Kalau 1 per 4 kuadrat Kita bisa pindah Jadi kuadratnya itu negatif Jadi 4 log 4 negatif 2 Jadi kita pindah yang negatif 2 nya ke depan Jadi min 2 dikali 4 log 4 Sama dengan min 2 dikali 1 Sama dengan min 2 Selanjutnya 4 Selanjutnya F Selanjutnya F 1 per 4 Sama dengan 4 log 1 per 4 Sama dengan 4 log 1 per 2 kuadrat Lalu jadi 4 log 2 Min 2 Sama seperti tadi Kita pindahkan ke depan Jadi min 2 dikali 4 log 2 Jadi min 2 dikali setengah Yaitu negatif 1 Selanjutnya F Selanjutnya F Yaitu 4 log 1 Seperti fungsi hasilnya jadi 0 Selanjutnya F 4 sama dengan 4 log 4 Jadi hasilnya juga 1 Selanjutnya F 16 sama dengan 4 log 16 Hasilnya adalah 2 Next Nah kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam tabel Jadi X nya 1 per 16 Y nya min 2 X nya 1 per 4 Y nya min 1 X nya 1 Y nya 0 X nya 4 Y nya 1 Dan X nya 16 Y nya 2 Next Nah bisa kita lihat Grafiknya Akan jadi seperti ini Jika kita masukkan X sama Y nya Jadi F X 4 log X Grafiknya seperti ini Next Oke yang B Lebih benar Jadi X Lebih besar daripada negatif 1 Kita bisa bikin tabelnya Terus kita bisa bikin penyelesaian juga Jadi Kita bisa bikin X nya jadi Min setengah 0 3 dan 7 Jadi F Min 1 per 2 Atau min setengah Sama dengan 2 Min 1 Log 2 Min 1 Jadi hasilnya adalah 1 F Min setengah Sama dengan 2 Min 1 Log 1 Sama dengan 0 F Min setengah Sama dengan 2 Min 1 Log 2 Pangkat 2 Jadi Min 2 F Min setengah Sama dengan 2 Min 1 Log 3 Min 3 Sama dengan Min 3 Disini ada beberapa fungsi logaritma yang dipakai Yang pertama Log 1 Yaitu 0 Selanjutnya ada A pangkat N Log A pangkat M Jadi M per N Selanjutnya ada A log A Sama dengan 1 Next Nah jika kita Masukkan ke dalam Koordinat Hasilnya jadi seperti ini Grafiknya akan jadi Seperti ini F X Sama dengan setengah Log X Ditambah 1 Oke next Disini saya akan Menjawab soal nomor C yaitu Grafik 2 log X kuadrat plus 1 Disini jika kita melihat dari Grafik dari GeoGebra GeoGebra Disini mendapatkan Adgetik 1,1 Atau 0,1 Disini kita membuktikannya Dengan memasukkan nilai X nya Kepada fungsi tersebut Jika nilai X nya adalah 1 Maka 2 log 1 kuadrat plus 1 Yaitu 2 log 2 Y nya adalah 1 Sehingga terdapat Yaitu 1,1 Jika X nya adalah Min 1 Maka Hasilnya adalah 2 log 2 juga Dan Y nya adalah 1 Sehingga Terdapat titik Min 1,1 Disini saya akan Menjawab soal nomor 2 Yaitu dengan menunjukkan Demain atau range Dan asingkat dari ketiga Fungsi grafik tersebut Yang pertama Fungsi F X Sambar dengan 4 log X Bentuk logaritmanya adalah Log B sama C Taratnya yaitu yang pertama A nya lebih besar daripada 0 Dan A tidak berarti 1 Lalu B nya lebih besar daripada 0 Fungsi F X akan terdefinisi Jika numerus Lebih besar daripada 0 Disini Jika kita akan mencari domain Maka numerusnya itu Harus lebih besar daripada 0 Disini Numerusnya adalah X Sehingga X lebih besar daripada 0 Jadi domain Fungsi F X nya yaitu X lebih besar daripada 0 Dan X itu adalah Bilangan real Jika kita Mau menentukan asingkat Maka numerusnya Harus sama dengan 0 Disini X Di sini asingkatnya adalah X sama dengan 0 Lalu Di fungsi yang kedua Yaitu F X Tengah log X Di sini Jika kita mau Misalnya domain Maka numerus Lebih besar daripada 0 Disini Numerusnya adalah X berus 1 X berus 1 Lebih besar daripada 0 Maka Minus 1 nya itu Kita pindah Lakukan ke 6 Menjadi negatif Ke kanan Menjadi negatif Sehingga X lebih besar daripada Negatif 1 Memain fungsi X X nya itu Yaitu adalah X lebih besar daripada Minus 1 Dan X adalah Bilangan real Lalu asingkatnya adalah X berus 1 Semua dengan 0 Dan Minus 1 nya Dipindah Lakukan ke kanan Menjadi X sama dengan Minus 1 Sehingga asingkatnya adalah X sama dengan Minus 1 Lalu Di fungsi yang ketiga Adalah Dua log X Wadah plus 1 Sama seperti tadi Yaitu Jika Jika mencari domain Maka numerus Lebih besar daripada Kurang Jadi Asingkatnya adalah X koleksi 1 Kita faktorkan Jadi X ke 1 Dan X ke 1 Sehingga Terdapat nilai X sama dengan 1 Dan X sama dengan 1 Sehingga kita Mengurutkan garis bantu Sehingga Terdapat Range X Lebih besar daripada 1 Atau X lebih besar daripada 1 Dan X adalah Bilangan real Lalu Kita mencari asingkatnya Yaitu Asingkatnya Yang tadi Dipaktorkan Sehingga Terdapat Asingkatnya X adalah 1 Dan X adalah 1 Di sini saya akan Menjelaskan Soal 3 Ini kita Menentukan Batas-batas Nilai X Agar Fx terdefinisi Pada himbutan Bilangan real Terima kasih Nah baik Nah soal yang pertama Itu adalah Yang A itu Pangkat 2 Log sama dengan Dalam kurung X tambah 3 Nah di sini Kita Dikit tahu dulu Bahwa Yang 2 ini Kita Definisikan Sebagai A Terus X tambah 3 Itu adalah B Nah di sini Kita tunjukkan dulu Syaratnya Nah syarat yang Pertama itu Adalah Dimana A itu Lebih dari 0 Dan A itu Tidak boleh Semenangan dari 1 Nah Kita lihat Bahwa di sini itu A nya itu adalah 2 Nah jadi 2 itu Lebih dari 0 Nah benar Terus 2 itu Bukan 1 ya Nah jadi Syarat pertama itu Sudah benar Nah syarat kedua itu Dimana Yaitu Terus Lebih dari 0 Nah di sini kita Coba masukkan ya Yang B Persamaan B nya Ke Persamaan ini Maka B yang sama Lebih dari 0 Maka X tambah 3 itu Lebih dari 0 Nah Di sini X itu Semenangan dari Lebih dari Min 3 Di sana Kita bisa Tentukan Kimpunan Penyeseliannya ya Yaitu Adalah Dimana X itu Lebih dari Min 3 Dan X itu Adalah Anggota Bilangan R Nah Untuk Soal yang Keduanya itu Adalah Fx Pangkat 2 Dalam kurung X Pangkat 2 Ditambah 5x Ditambah 6 Nah Pertama kita Definisikan dulu ya Bahwa 2 itu Adalah A Dan Persamaan X Pangkat 2 Ditambah 5x Ditambah 6 Itu Adalah B Nah Dari sana Kita Tentukan lagi Caratnya ya Sama yang Sepertama Itu adalah Dimana A itu Ada Lebih dari 0 Dan A Tidak Semenangan dari 1 Juga Karena A nya Semenangan 2 Jadi Ini Sudah Pasti benar ya Terus Carat yang kedua Itu adalah Dimana B itu Lebih dari 0 Nah Disini Kita Masukkan B ke dalam Persamaan tersebut Maka X Pangkat 2 Ditambah 5x Tambah 6 Sama dengan 0 Dari sini Dari sini Kita faktorkan Persamaan Quadratnya Nah Dari sini Kita Harus cari Apa Kali apa Hasilnya 6 Dan Apa Tambah Apa Itu Hasilnya 5 Maka 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 Disini Adalah 2 Dan 3 Karena 2 Kali 3 Itu 6 Dan 2 Tambah 3 Itu 5 Maka X Disini Adalah Min 2 Dan X Disini Adalah Min 3 Kita Buat Baris Bilangannya Disini Min Min 2 Oke Nah Karena Disini Adalah Tandanya Lebih Dari Ya Maka Eh Karena Ini Tandanya Positif Maka Ininya Positif Ini Negatif Ini Positif Nah Karena Nolnya Itu Ada Lebih Dari Nol Maka Begini Ya Maka Simpunan Penyelesaiannya Itu Adalah Dimana X itu Kurang dari Min 3 Dan X itu Lebih Dari Min 2 Kemudian Kita Masuk Ke Soal Yang C Fx Tidak sama Dengan 1 Karena Ini A nya Itu Adalah 3 Dan B nya Itu Adalah Persamaan Kuadrat 2 X Pangkat 2 Min 13 X Tambah 15 Lebih Ini A nya Itu 3 Lebih Dari 0 Dan Bukan 1 Jadi Sudah Bener Ya Yang Chart Kedua Itu Adalah B Lebih Dari 0 Kita Masukkan Persamaan Kuadrat Nya Kesini 2 X Pangkat 2 Min 13 X Tambah 15 Lebih Dari 0 Terus Kita Ketakkan Lagi Disini Adalah 2 X Nah Disini Kita Cari Dulu Apa Kali Apa Hasilnya 14 Dan Tambah 13 Itu Disini Adalah 3 Disini 2 Disini X Pertama Itu Hasilnya 3 Per 2 Dan X Yang Kedua Hasilnya Positif Nah Lagi Dari Sebilang Nah Karena Persamaan Ini Adalah 15 15 Makasih Nah Karena Ditanya Karena 2 X Maka 2 Min 13 X Tambah 15 Itu Lebih dari 0 Maka Tentanya Ada Tandanya Seperti Ini Maka Kita Tentukan Impunan Penyelesaian Yaitu Sama Dengan X Kurang Dari 3 Per 2 Atau X Quadrat Min Min 13 0 Tambah 15 Lebih dari 0 Maka Ini Artinya 0 Ini 0 Ini 15 15 Itu Lebih dari 0 Berarti Benar Samaan Kedua Juga Samaan Samaan Kuadratnya Kita X Ganti Dengan 0 Maka Maka Ada 6 6 6 Itu Lebih dari 0 Benar Ya Samaan No 10 Nom 100 Samaan guna 2 2 2 2 3 Oke, sekarang aku akan jelaskan latihan soal menurut empat selamat menurut Oke, jadi itu soalnya adalah nilai mox dari fx 2 log 6 min x plus 2 log x plus 2 dari soal ini kita bisa memakai sifat kita bisa memakai sifat yang dikali jadi fx itu 2 log x 2 log 6 min x dikali x plus 2 supaya fx itu max maka gx-nya itu kita harus max juga jadi kita masukin aja gx ke sini bagi x x plus 2 jadi kayaklah masukin aja ke persamaan kuadrat seperti biasa jadi 6x ini jadi plus 12 ini min x kuadrat ini jadi min 2x nah itu jumlah hingga saya nih di min x kuadrat plus 4x plus 12 nah dari itu kita masukin aja ke disini di b2a nah masukin aja ini b-nya itu adalah 4 dan 2-nya itu adalah min 1 jadi 4 per 2 atau 2 itu nilai max-nya kita masukin lagi ke sini jadi f2 2 log 6 min 2 2 plus 2 jadi 2 log itu adalah 4 ke 4 atau 2 log 16 sama dengan 4 oke baik selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal nomor 5 disini kita disuruh menentukan fungsi dari grafik yang yang membentuk nilai f2 dan f1 kemungkinan pertama itu kita bisa kemungkinan yang pertama ada a a lebih besar daripada 1 atau b lebih besar daripada 0 terus kemungkinan yang kedua ada 0 lebih kecil daripada a dan a lebih kecil daripada 1 terus b lebih kecil daripada 0 di sini kita akan memakai fungsi fungsi log yang sama fx sama dengan a log bx di titik di titik pertama x ada 1 per 3 dan y ada 0 lalu titik kedua ada x yang 4 per 3 dan y 2 pertama kita cari yang kita cari b nya dulu yaitu fx 1 per 3 sama dengan 0 disitu alok bx bx 1 per 3 sama dengan 0 jadi a log 1 per 3 kali b sama dengan 0 a 0 sama dengan 1 per 3 kali b maka disitu a nya akan menjadi 1 dan sama dengan 1 per 3 kali b b sama dengan 3 3 selanjutnya kita bisa nyari yang yang k nya itu f sama dengan f 4 3 4 per 3 sama dengan 2 menjadi log a log kali b kali 4 per 3 sama dengan 2 jadi a log kali 4 per 3 kali b sama dengan 2 a pangkat 2 sama dengan 4 per 3 kali b karena b nya sudah diketahui tinggal dimasukin saja a pangkat 2 sama dengan 4 per 3 kali 3 disitu kita bisa cari aja 3 nya jadi a pangkat 2 sama dengan 4 jadi a adalah 2 kesimpulannya adalah fx sama dengan pangkat 2 log 3 x ini ini adalah fungsinya next next oke selanjutnya latihan soal nomor 6 tentukan fungsi dari gambar grafik berikut disini titiknya ada min 2 0 min 1 min 1 sama min 2 sama min 2 2 di screen sudah on on nya i Oke jadi Tadi titiknya Min 2,0 Min 1 2,min 2 Terus Tadi karena grafiknya turun Jadi didapat syaratnya ini 0,0 lebih kecil dari A Lebih kecil dari 1 B nya lebih besar daripada 0 Terus buat nyari Kita pakai A Log Bx plus C Terus kita masukin aja yang bersama 1 A Log Bx Plus E X nya diganti Min 2 Min 2 Min 2 B Plus C 0 Terus ini karena A nya pindah Ke samping Jadi A pangkat 0 Sama dengan 1 Jadi 1 sama dengan Min 2 B Plus C Ini buat bersamaan yang pertama Dari Dari Titik yang pertama Terus buat titik keduanya A Min B Plus C Sama dengan Min 1 Terus A nya pindah Jadi A pangkat min 1 Sama dengan 1 per A Jadi untuk bersamanya 1 per A Sama dengan Min B Plus C Terus buat bersamanya Yang ketiga Yang terakhir A Log A log 2 B Plus C Sama dengan Min 2 Sama kayak tadi Jadi A Angkat min 2 Jadi 1 per A Kuadrat Sama dengan 2 B Plus C Terus sekarang Kita bakal Sip to Sip to Sip to Sip to Sip to Pokoknya Yang Persamaan 1 Sama persamaan 2 Jadi Disini aja 1 Sama dengan Min B Plus C 1 per A Kuadrat Sama dengan 2 B Plus C Kita Pertama kita Kurangi dulu Biar C nya hilang Jadi Min 4 B Sama dengan 1 dikurangi 1 per A Kuadrat Min 4 B nya pindah Jadi B Sama dengan Min 1 per 4 Ini bakal Diapus Terus buat Yang keduanya Buat Kita dapat C nya Kita tambahin Jadi 2 C Sama dengan 1 plus 1 per A Kuadrat C sama dengan 1 per 2 1 plus 1 per A Kuadrat Terus tadi Karena di Persamaan yang sebelumnya Min B Plus C Terus buat 1 per A Kita masukin B nya B nya berarti kan Min ketemu Min jadi 1 per 4 1 min 1 per A Kuadrat Ditambah 1 per 2 1 plus 1 per A Kuadrat Terus buat 1 per A Nah disini Supaya 4 nya hilang Sama Ini jadi kita Kaliin 4 A Kuadrat Semuanya Jadi A kuadrat Kali 1 Min 1 ke A kuadrat Plus A kuadrat 1 plus 1 ke Pasal Terus kita Terus kita Kalian aja Seret Seret Jadi A kuadrat Min 1 Ditambah 2 A Kuadrat Plus 2 Kemudian 4 A Jadi 3 A Kuadrat Ininya Pindah Jadi Min 4 A Plus 1 Tengah 5 Terus kita faktorin Ininya jadi 3 A A Terus ininya Kita dapat Min 1 Sama min 1 Terus tadi karena Disini A nya Lebih kecil Daripada 1 Jadi kita pakai Yang ini Jadi A sama dengan 1 per 3 Terus A nya ini Sudah dapat Kita masukin Ke yang ini Misalnya kita masukin Ke yang C nya dulu C sama dengan 1 per 2 1 plus 1 plus 1 plus Ini jadi 9 Karena ini Jadi C sama dengan 1 per 2 1 plus 9 Sama dengan 5 1 tambah 9 10 Dibagi 2 Jadi 9 5 Terus Buat yang D nya Berarti yang B nya tadi B sama dengan Min 1 per 4 Kali 1 Min 1 per Sama tadi Berarti ini 9 Jadi B sama dengan Min 1 per 4 Ini 1 B sama dengan Min 1 per 4 8 Jadi B Terus kita masukin Aja Karena A nya Udah dapat Berarti Persamaannya Jadi 1 per 3 Kalau B nya tadi 2 Jadi 2x Plus 9 Dan Pusat Di sini Ada soal Matematika Minat Yaitu Gambarlah Grafik fungsi Logaritma Dari Y sama dengan F Dalam kurung X Sama dengan 2 Ditambah 1 per 3 Loga X Nah Di sini Kita masuk Ke cara Penyelesaiannya Untuk X Sama dengan 1 Adalah Y sama dengan 2 Ditambah 1 per 3 Log 1 Sama dengan 2 Ditambah 1 per 3 Log Dalam kurung 1 per 3 Langkat 0 Nah terus Kita tulis Di bawahnya Sama dengan 2 Ditambah 0 Sama dengan 2 Oke Selanjutnya Untuk X Sama dengan 3 Enggak Itu adalah Y Sama dengan 2 Ditambah 1 per 3 Log 3 Sama dengan 2 Ditambah 3 Minus 1 Log 3 Lalu Di bawahnya Kita turunin 2 Ditambah Dalam kurung Minus 1 Sama dengan 1 Karena Minus Sama plus Jadi Minus Jadi 2 Plus Minus Minus 1 Itu Jadinya 2 Dikurang 1 Lalu Untuk X Sama dengan 9 Itu adalah Y Ditambah 2 Ditambah 1 Per 3 Log 3 Log 9 Sama dengan 2 Ditambah 3 3 Kurang 1 Log 3 Pangkat Sama dengan 2 Ditambah 2 Minus 1 Sama dengan 0 Sama dengan 2 Sama dengan Sekirah Sama dengan 2 Minus Selamat Sama dengan Minus 2 5 6 8 4 7